Sekarang, sekarang, orang berpikir, orang beranggapan dengan loyalitas. Sekarang saya tanya ke Anda, Piala Presiden kita dibayar gaji atau enggak? Loyalitas apa yang kita beri? Sekarang kita tidak melihat nilai, tapi lebih melihat hati. Kalau kita bicara hati, saling menghargai antara pemain dan manajemen, kita keep, kita hanya bisa ngasih seperti ini. Kita hanya bisa ngasih ke sini. Jangan pasal-pasalnya dibuat seperti kita sudah kontrak 4 tahun ke depan. Yang memberatkan pemain. Kita harus berfoto-foto di produk-produknya Persib itu sendiri yang tertera di pasal-pasal itu. Nah, di situ tidak tertera. Ada kompensasi enggak? Bayangkan kalau saya dari Tangerang harus datang ke sini hanya pemutretan, terus say hello, terima kasih, pergi aja gitu. Apa istri harapkan diri? Sedangkan langkah setiap seorang suami keluar itu dia sudah pasti mencari nafkah. Kan seperti itu, itu yang harus kita bicara. Bukan nilai, bukan keuntungan, hati-hati. Nah sekarang enggak percaya apa manajemen terhadap kami-kami pemain ini, yang sudah tiga tahun bekerja sama. Dan mungkin bagi mereka kami tidak memberikan gelar apa-apa. Itu yang saya sayangkan. Itu yang sekelas Persib. Saya ingin Persib ini berjalan. Siapapun nantinya pemain yang ada di sini, harus manajemennya harus diatur. Di antara manajemen ini masih punya masalah internal. Nah itu akan merembet. Mau turnamen apapun, mau target apapun, itu enggak bisa tercapai. Kalau masih di dalam itu masih ada gondok-gondokan. Kalau kita satu tujuan, satu misi, bayangkan enggak dibayar aja kita Piala Presiden, kita juara. Karena apa satu misi? Punya keyakinan yang sama. Pemain yang utuh. Pemain yang enggak pergi hanya dibiarin begitu aja. Terus Anda harus bentuk tim ini harus berapa tahun lagi. Harus budget berapa lagi keluar. Itu kan yang jadi pemikiran. Kalau saya sih hanya sebagai pemain. Anda bayar saya main. Enggak. Saya keluar. Sekarang saya hanya bayar keluarga saya dengan loyalitas. Enggak mungkin. Sekarang dipertanyakan oleh masyarakat. Loyalitas apa lagi yang belum kita berikan? Piala Presiden. Kita enggak digaji kita main. Kemarin aja PJS, saya belum dikontrak. Saya masih ada di dalam tim. Saya enggak keluar dari penyisihan yang kita bermain. Sampai selesai menyatakan Persib itu tidak lolos. Saya baru tarik diri. Sekarang apa? Itu loh. Sekarang. Sekarang.